Hai sobat masih sekitar obi jala hasil penanaman satu minggu yang lalu inilah penampakan tinggal diberikan kompos inilah cara aman dalam menanam budidaya jalan putih di lahan yang selalu banyak hama penanaman di karung ini sahabat pasti sudah mengerti selain hasil yang kita dapatkan nanti akan bisa mudah kita panen kemudian pemberian kompos atau pupuk juga sangat mudah sekali bagi sahabat yang mau mengembangkan ubi jalar bisa lakukan seperti di dalam karung jika memang ada lahan yang bisa dimanfaatkan semangat selalu kita kontrol ke tempat berikutnya ini yang saya tanam di bedengan usia sudah ada dua bulan lebih makannya seperti ini nah cuman ini ada bekas penggarangan dan dapat ikuti sini lubang-lubang jadi inilah penanaman di lahan jika hama pengganggu selalu ada alhamdulillah subur-subur semuanya sahabat ini kemarin sudah di di lapihkan supaya fokus akarnya tidak tumbuh ke mana-mana untuk ini sahabat rencana saya akan tanam jahe jahe putih kemudian saya juga ada bibit cikur atau kun kencur ya kalau di saya namanya apa namanya cikur kalau bahasanya kencur ini adalah skala kecil karena saat pembibitan pun hanya saya perlukan dua umbi saja yang saya apa rendam di air kemudian tumbuh dengan begitu cepat dari hasil bibit dua umbi tersebut inilah hasilnya inilah hasilnya mudah-mudahan ada jerih payah hasil dari apa yang saya tanam mungkin ini adalah ubi jalar cilembu karena mirip putih daunnya seperti ini tetapi karena ubi jalar pun dia mengikuti adaptasi atau iklim di satu wilayah contohnya misalkan daerah cilembu desa cilembu itu penghasil ubi jalar cilembu yang sangat terkenal nah ini saya coba kembangkan di wilayah Bogor mungkin ada sedikit perbedaan ya di mana ada beberapa yang berbeda lah dari dari apa rasa tekstur dan tetapi tetap ini adalah ubi jalar yang saya sangat rasa sangat baik buat saya karena ini hasil jerih payah perjuangan sobat semangat terus dalam mengolah lahan tidak ada kata dalam hal menggurui inspirasi saja semoga sehat semuanya semoga sukses semuanya salam untuk para petani yang semangat dalam mengolah lahan sendiri mandiri cukup sekian jangan lupa like comment dan subscribe pada channel petani pemula kebon sahabat tani selamat berjuang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati